Makanya kadang-kadang kalau ada pengurus NU mengatakan Ini bukan masalah NU Yang mempela Habaib itu adalah orang NU Makanya yang jadi korban Ajaran dan doktrin Habaib Siapa orang NU Bung Karno itu ada membuat satu undang-undang Bahwa saatnya imigran Imigran Yaman termasuk Ba'alawi itu mau dipulangkan Ke Yaman karena yang membawa orang Belanda Makanya ketika Belanda itu pergi Belandanya itu hancur Maka Bung Karno mengatakan ini imigran Yaman Baik dari Ba'alwi atau Masaya harus dipulangkan Yang membela siapa? Mbah Wahab Hasbullah yang membela Akhirnya Bung Karno mengurungkan Buat peraturan itu sehingga para Habaib Mbah-Mbahnya masih tetap ada di Indonesia Ketika terjadi pembakaran Bendera HTI Yang tulisannya La Ilaha Illallah Dibakar oleh banser ada di Garut Bagaimana framingnya orang HTI Bekerja sama dengan para Habaib Mereka mengklaim, mereka mengframing Mereka mengajari masyarakat NU anti kalimatuh tawhid Banser PKI Ini yang mengajari bukan sekedar HTI Tapi oklum Habaib Pergerakan Habaib Menuduh NU PKI Menuduh banser PKI Menuduh ansur ada PKI-nya Termasuk Robito Alawianya Termasuk ulama-ulama Habaibnya Mengatakan NU sudah mengandung PKI Lalu Anda mengatakan Ini bukan masalah NU Saya tanya Lalu ini masalah apa? Ada yang mengatakan lagi Kus Kenapa sampai itu Membahas masalah nasab Habib Zaman dulu kan Tidak ada orang yang membahas nasab Habib Zaman dahulu itu Tidak ada seorang Habib pun Yang petakilan sombong Belum ada Habib yang mencangkokkan Menghancurkan nasabnya Wali Songo Tidak ada Habib yang sombong Mengatakan Wali Songo itu Tidak ada keturunannya Tidak ada Para Habaib zaman dahulu Manut kepada ulama-ulama NU Makanya ulama NU Akhirnya husnubon Makanya ulama NU Banyak toleransi Tapi sekarang Saudara-saudara sekalian Ini muncul Habaib Habaib Oklum-oklum Yang sudah kurang adar Terhadap Indonesia Sudah menghina JNU Menghina ulama-ulama NU Mengklaim Indonesia Sampai mencacimaki ulama-ulama Indonesia Mencacimaki gai-gai Indonesia Menginjak-ginjak harga diri Daripada gai-gai Indonesia Bahkan akhirnya Mengajarkan masyarakat Indonesia Untuk melawan pemerintahnya Menjelek-jelekkan negaranya Untuk keluar dari bangsanya Katanya yang harus diikuti adalah Habaib Akhirnya hancur Orang Indonesia Uhuannya hancur Persaudaranya hancur Adap akhlak terhadap para ulama Hancur Ada seorang Habaib Oklum-Habib Ingat Kalau saya bicara Oklum Itu berarti tidak semuanya Jadi ente yang benar-benar Habaib Nggak usah tersinggung Kalau ente tersinggung Berarti ente sama aja nggak benar Ada Oklum-Habib Mengatakan Bahwasannya Kakinya Habaib Lebih mulia Dari kepalanya kiai Dan sudah dipraktekan di Kalimantan Ada kiai Yang di kepalanya Ditandang pakai kakinya Habaib Sudah ada di Kalimantan Ini bentuk kekurangan jalan yang tidak boleh ditolir oleh kita semua Sudah dibuktikan Itu kakinya Habaib Nempel Sama kepalanya kiai di Kalimantan Kiai ini ditandang Bukan sekedar mempersekusi Dari para-para ulama Para kiai yang bertentangan dengan mereka Sudah orang Indonesia Kadang-kadang didatangi oleh mereka Dimintai uang Kalau nggak dituruti Ngamuk-ngamuk Yang disebut dawir Di manul-manul Di laknat-laknat Akhirnya banyak yang ketikur oleh Para Oklum-Oknum Habaib Yang tidak benar Ada yang sampai sejuta Dua juta Ada yang sampai Lima ratus juta Mobilnya dibawa kabur Halal haram Dipakai semua itu Kalau kalian mengikuti hal semacam ini Terus hancur agama Makanya harus ada yang ngingetin Makanya kalau ada yang ngingetin Jangan marah NU Maka disini orang-orang NU nih Yang harus-harus tampin Makanya kadang-kadang Kalau ada pengurus NU mengatakan Ini bukan masalah NU Mekamplang Sisan Dulu Habaib masih anut kepada NU Sekarang Sudah banyak mulai Habaib yang kurang hajar Terhadap NU Yang membela Habaib itu siapa? Orang NU Yang menghormati Habaib itu siapa? Orang NU Makanya yang jadi korban Ajaran dan doktrin Habaib siapa? Orang NU Orang Madura yang tadinya ta'fim kepada Kiai Dibelokan kepada Habaib Tidak lagi mau menghormati Borok ulama-borok Kiai Ini doktrinya Habaib Yang membela Habaib itu adalah orang NU Yang membela Habaib itu orang NU Kiai N Pada waktu pasca Indonesia merdeka Bung Karno itu ada membuat satu undang-undang Bahwasannya imigran-imigran Yaman Termasuk Bang Alawi Itu mau dipulangkan ke Yaman Karena yang membawa orang Belanda Belandanya terusir Maka antek-anteknya juga harus dipulangkan ke Yaman Karena bangsa Baalwi ini Dulu seluruh kapiten-kapiten yang ada di Indonesia Diambil dari Baalwi semua Kapiten Belanda yang ada di Cianjur Baalwi Kapiten Belanda yang ada di Kalimantan Baalwi Kapiten Belanda yang ada di Jawa Barat Baalwi Yang ada di Jawa Timur Jawa Tengah Baalwi Makanya ketika Belanda itu pergi Belandanya itu hancur Maka Bung Karno mengatakan Ini imigran-imigran Yaman Baik dari Baalwi atau Masaya Harus dipulangkan ke Yaman lagi Yang membela siapa? Yang membela Kiai Ulama N Mbah Wahab Hasbullah yang membela Mbah Wahab Tampil Bung Karno Biarkan habaib di Indonesia Membantu kita dalam pergerakan dakwah Islamnya disini Buat pesantren Dakwah Islamnya buat majlis sulawat disini Akhirnya Bung Karno mengurungkan Buat peraturan itu Sehingga para habaib Ubah-ubahnya masih tetap ada di Indonesia Eh Zaman sekarang Justru habaibnya sangat kurang ajar Suhu ada terhadap Nah, Toto Ulama Memframing kepada masyarakat Mengasumsikan terhadap NU yang tidak benar Zaman yang FPI masih ada front pembela Islam Kiai NU Diframing menjadi Kiai PKI Kiai Liberal Kiai Syia Kiai Yahudi Antek Yahudi Kustur dianggapnya Antek Yahudi Kang Said Agil Buya Said dianggapnya adalah Siah Antek Yahudi Sudah dianggapnya Antek Yahudi Ketika terjadi pembakaran bendera HTI Yang tulisannya La ilaha illallah Dibakar oleh Banser ada di Garut Bagaimana framingnya orang HTI Bekerja sama dengan para habaib Mereka mengklaim Mereka mengframing Mereka mengajari masyarakat NU Anti Kalimatu Tauhid Banser PKI Banser Anti Kalimatu Tauhid Jejabode Tabeb Bagaikan neraka bagi Banser Setiap ada anser Banser Dibusui oleh masyarakat Banser lewat Ada orang lewat Dikafir-kafir oleh masyarakat Anda kafir Anda itu Yahudi Anda itu adalah kafir Anda Anti Kalimatu Tauhid Ini yang ngajari Bukan sekedar HTI Tapi oknum habaib Pergerakan habaib Sudah nyata Menuduh NUPKI Menuduh Banser PKI Menuduh anser Ada PKI-nya Ini jelas Kejahatan yang kalian Harus dijadikan pelajaran Sementara Yaman negaranya haba Yaman negaranya haba Diserang oleh Saudi Akhirnya masyarakat Yaman marah Karena banyak anak kecil Yang meninggal Dan ibu-ibu yang tidak berterusaha Yang banyak yang meninggal Akhirnya masyarakat Yaman Membakar bendera Saudi Saya tanya Bendera Saudi tulisannya apa? Tulisannya apa? Jangan bersumpahin cerdas Tulisan bendera Saudi Tulisannya apa? Kalimatu Tauhid Kenapa habaib Tidak menyebut Yaman Anti kalimatu Tauhid Tapi ketika itu terjadi Banser Banser atim Anti kalimatu Tauhid Ini adalah sikap munafik Yang dilakukan oleh Okrum habaib Itu saudara-saudara kalian Itu aneh Habaib dibantu oleh Nahdotol Habaib dilindungi oleh Nahdotol Habaib ditolong oleh Nahdotol Tapi berani-beraninya Itu habaib Habaib mengatakan NU sudah mengandung PKI Dia mengatakan Ini bukan masalah NU Saya tanya Lalu ini masalah apa?